Baik, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, Tuki Hoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai, kemarin ada isu ya, bahwa Bante dapat WA kemudian melihat ada anak-anak kita yang masih kecil, kemudian mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya bagaimana ya. Jadi Bapak Ibu kira-kira lebih sudah tahu bahwa anak itu akhirnya depres dan kemudian meninggalkan kita semua. Jadi ada yang bertanya, Bante, untuk yang seperti itu, itu bagaimana Bante? Jadi karena setiap daripada masalah, setiap dari masalah yang mungkin kita hadapi, ya pasti ada yang kita bilang plus minus Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin Anda bisa bilang, ya Bante ini adalah jalannya, atau mungkin bagaimana, mungkin juga karena ya Bapak Ibu yang di rumah itu sibuk ya, sehingga nggak bisa, apa, nggak bisa jaga anaknya atau bagaimana ya. Hari ini, jadi kita akan bahas bagaimana ya caranya agar kita bisa saling menjaga. Ya hari ini Bante akan membahas mengenai Bahukara Dhamma, yaitu Dhamma yang akan membantu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Dhamma yang akan melindungi kita di dunia. Jadi sebelum kita akan memulai cerama pada hari ini, jadi Bapak Ibu bisa download sebenarnya gambar-gambar yang sudah kita pasang di dalam Instagram dari chat dia. Jadi di Instagram kita sudah share dari dua bulan lalu mengenai topik hari ini, sehingga Bapak Ibu yang punya IG atau Anda yang punya IG, Anda bisa baca dulu. Kemudian kita akan bahas untuk beberapa, ya sampai habis ya, kita akan membahas sampai habis. Oke, next slide. Nah jadi, buku, untuk buku yang kita pakai di sini adalah yang ini Bapak Ibu ya. Ya kalau Bapak Ibu pengen buku ini, nah bisa kecetia. Jadi kita akan bahas buku ini, ya. Jadi kita akan bahas buku ini dari awal sampai habis. Ada buku satu, buku dua, di buku dua itu ada dua jilid. Ada buku dua, bagian satu, dan buku dua, bagian dua. Jadi total ada tiga buku. Nah ini lengkap, di mana ini terdapat dari rangkuman, ya. Rangkuman, kemudian terdapat pelajaran yang mungkin kita bisa belajar sama-sama, ya. Bante juga masih belajar, karena Bante sendiri bukan SAG, ya. Bante jurusannya juga, apa, jurusan ekonomi, bukan jurusan agama. Jadi kita belajar sama-sama. Nah Bapak Ibu, ada yang menarik kemarin. Ketika kita, Bante lagi membaca satu artikel dari yang mulia Kenpo, ya. Kenpo akan memberikan pengajaran kepada kita, tanggal 19 Desember dimulai. Jadi kurang lebih selama enam minggu. Sabtu minggu, malam. Nah beliau akan mengajarkan dama kepada kita. Nah Kenpo ini pernah datang di Indonesia, ya. Waktu tahun 2019. 2019 pernah ke Indonesia. 19 atau 18 Bante lupa. dan sangat luar biasa, ya. Karena walaupun sudah tua, beliau memiliki pengetahuan yang luar biasa. Jadi mungkin kita akan minta izin kepada pihak wihara di sana untuk restrim dari sana kepada Anda. Jadi Anda bisa melihat ajaran-ajaran dari beliau dan mudah-mudahan ada yang bisa translate kepada kita. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa translate. Nah jadi dalam, di dalam, apa ya, brosur itu, ya. Di dalam pamflet Bante lihat ada yang menarik dari situ, ya. Dikatakan bahwa sebelum kita mendengarkan dama, ya. Dama dari beliau, istilahnya dari beliau, ada tiga, ya. Ada tiga, dikatakan, tiga hal yang harus kita hindari. Ya, tiga hal yang Bapak Ibu harus hindari. Apa itu hal yang pertama? Hal yang pertama adalah, next slide. Hal yang pertama adalah ibarat kata, Bapak Ibu, ya. Ada mangkuk yang terbalik. Ya, ini beliau bilang, ibarat mangkuk yang terbalik. Maksudnya apa ya? Ibarat mangkuk yang terbalik. Istilahnya, seperti kita yang mendengarkan dama, tetapi sebenarnya cuma badan doang yang datang. Tetapi, telinganya, pikirannya, batinnya, tidak di situ. Ya kan? Jadi, ini yang harus kita hindari ketika Bapak Ibu, dimanapun Anda sedang belajar dama, ya. Jadi, jangan ketika lagi belajar dama, Bapak Ibu sambil nonton Netflix di depan, atau mungkin lagi IG, lagi nonton drama Korea. Ya, jadi yang pertama itu, yang kita harus hindari adalah ketika kita menghadiri, atau kita sedang belajar, ya, secara present moment, kita usahakan, kita hadir di tempat itu. Apapun yang diajarkan, kita terima. Jadi, seperti Bangkok, ya diterima, dibuka, ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, berarti apapun yang diajarkan kepada kita, kita nggak tahu. Ya, kita nggak bakalan tahu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu adalah, seperti ibarat mangkuk yang ada lubang, ya, yaitu, sama sekali nggak ingat. Nah, sama sekali nggak ingat. Oke. Jadi, seperti mangkuk yang bolong, ya, yang bocor. Jadi, ibarat kata, itu bolong. Nggak ada yang ingat, gitu ya. Setelah sesi cerama, cerama selesai, pengajaran selesai, selesai pula di situ. Nggak ada yang diingat, nggak ada yang perlu dipelajari, karena kosong adalah isi, isi adalah kosong, Bante. Jadi, nggak perlu ada diingat, ya kan. Masuk kiri, keluar kanan. Nggak ada nyantol, ya. Jadi, kalau masuk kiri, keluar kanan, masih nyantol di tengah. Tetapi, masuk kanan, keluar kanan, ya kan. Karena nggak melekat, Bante. Nah, jadi, cara yang salah ketika kita belajar dhamma, adalah poin yang kedua ini. Yaitu, di mana kita tidak mengingat. Semakin banyak, apa, kita belajar, kita pergi ke acara-acara, kita mendengarkan dhamma, dari YouTube, dari Facebook, dari manapun, tetapi, sayang sekali, kalau kita nggak pernah ingat, ya, itu akan membuat, apa ya, batin kita itu hampa. Nggak ada apapun di dalam batin kita. Kita nggak mengingat apapun, instruksi, atau ajaran, yang kita perlu untuk praktekan sehari-hari. Nah, jadi sayang sekali, kan. Pada akhirnya, kita kehabisan waktu, kita kehabisan tenaga, mungkin kalau zaman online, kita kehabisan kuota, tetapi, tidak punya manfaat di dalam batin kita. Nah, ini sayang sekali. Jadi, ibarat mangkok yang bocor. Kalau Bapak Ibu mau tahu, saya pribadi, karena bukan jurusan agama Buddha, terus bantai bisa cerama dari mana? Yang saya pelajari, dari awal, sampai sekarang, saya ingat. Ya, setiap ada cerama, apakah dari ayak, dari bante, dari suhu, dari lama, dari rimpoce, bahkan dari dalai lama, itu saya ingat. Dan, kalau yang benar-benar penting, bante catat. Ya, bante catat. Setelah bante catat, pulang, baru, baca kembali, kemudian, oh, akhirnya ini yang kita tahu. Nah, jadi, ini yang kedua. Kita harus usahakan untuk mengingat. Ingat. Yang ketiga adalah, mencampur apa yang didengar dengan perasaan. Ya kan? Jadi, apa yang didengar dengan perasaan. Ini bagaikan, seperti mangkok. Seperti mangkok yang dicampur dengan racun. Ya, seperti mangkok yang dicampur dengan racun. Jadi, dama yang masuk, menjadi kotor, karena pikiran-pikiran kita, karena emosi-emosi negatif kita. Nah, bante kasih contoh begini. Misalnya, ya kan? Misalnya, seorang anak lagi kesel sama mamanya. Ya kan? Karena mamanya suka ngegas terus ya. Emak-emak tahu enggak istilah ngegas? Zaman sekarang, kalau anak-anak bilang, oh, emak saya tuh suka ngegas. Ya, ngegas itu maksudnya ininya telur cepat gitu ya. Jadi, suka ngegas. Jadi, dia akan datang ke wihara, khusus dia akan mendengarkan topik-topik yang berkaitan dengan ngegas. Kemudian, dia akan ingat, dan dia akan pulang untuk sampaikan kepada mamanya. Tuh, mah. Tadi bante bilang, enggak boleh begini, 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 begini. Jadi, orang yang tipe ketiga, dia menggunakan dhamma, bukan untuk pencerahan, tetapi, untuk kepentingan pribadi dia. Ya, ini yang ketiga ya. Tujuan dari dhamma adalah bagaimana Anda mencapai kesempurnaan, Anda menjadi orang yang lebih baik, bijaksana, tetapi karena dikotori oleh noda-noda batin, sehingga salah pakai. Akhirnya digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Menggunakan naskah-naskah suci untuk apa? Untuk memperkuat opini dia yang tidak baik. Nah, pada akhirnya, mendorong perilaku yang salah, yang keliru bagi dirinya sendiri. Dan, kalau misalnya mereka yang sebagai, maksudnya pencerama, maka mereka akan membawa pada umat-umat yang salah arah. Nah, ini adalah poin yang ketiga. Ya, jadi, tiga poin ini, mangkuk yang terbalik, mangkuk yang bolong, dan mangkuk yang diisi racun, ya, tiga-tiga ini yang kita hindari sebelum Bapak Ibu mendengarkan dhamma. Ya, jadi sebelum mendengarkan dhamma, kita harus memiliki motivasi, yaitu kita belajar demi tercapainya kebijaksanaan dan padamnya kilesa, atau loba, dosa, dan moha kita. Nah, inilah tujuan daripada kita memperajari dhamma. Ya, kemudian, setelah kita mulai memiliki motivasi yang ini, Bapak Ibu. Jadi, tiga motivasi ini, Bante hanya jelasin hari ini, ya. Besok-besok, Bapak Ibu sudah ingat, oh, tiga mangkuk. Jadi, ingat, tiga mangkuk, ya. Bukan tiga roda, tiga mangkuk. Nah, tiga mangkuk ini, besok-besok, Bapak Ibu ingat, oh, sebelum saya mendengarkan dhamma, sama siapapun, saya harus punya motivasi tiga mangkuk. Ya, Anda harus ingat. Nah, sekarang, Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan mengenai bahukara dhamma, ya. Oke. Yaitu, apa ini? Dua macam dhamma yang sangat membantu. Yang sangat membantu. Yang pertama adalah sati atau perhatian. Sati atau perhatian adalah membantu Anda. Kenapa membantu Anda? Karena dengan perhatian yang baik, yang murni, Bapak Ibu dapat melakukan sesuatu itu dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat fokus. Ya, kan? Kalau kita tidak memiliki perhatian, bantai yakin, apapun yang kita kerjakan, pasti berantakan. Ya, karena kenapa? Tidak fokus. Ya, kan? Kalau misalnya anak-anak sekarang suka bilang salfok, ya. Salah fokus. Ya, bukannya salah fokus, karena tidak sati, tidak sadar. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka rasa itu adalah wajar. Ya, seperti yang terjadi, mungkin Bapak Ibu lihat di berita yang lagi viral, ya, kan? Kok bisa, ya, Bante, anak kecil melakukan hal seperti itu? Ya, karena dia tidak fokus. Ya, dia tidak fokus dengan apa yang harus mereka kerjakan, sehingga, karena dia tidak fokus, pikirannya bercabang. Nah, kemudian, karena pikirannya bercabang, ya kan, Bante sudah bilang kepada kita, bahwa pikiran kita itu sangat-sangat negatif, sangat-sangat tidak baik. Begitu Anda isi setiap hari dengan hal yang tidak baik, maka ketidakbajikan itu akan menjadi sangat-sangat besar. Dengan kesadaran, akan membantu kita untuk tahu, ah, ini tidak bagus, untuk apa diteruskan. Ya kan? Misalnya Anda yang lagi kerja di kantor, ini lagi proyek yang sekarang yang lagi ditangani. Ya sudah, fokus kepada sekarang. Nanti setelah itu, next, dan seterusnya. Jadi, sati mengajarkan kita untuk bagaimana kita berada pada present moment, ya, pada saat ini. Ya, jadi itu adalah kegunaan daripada sati atau perhatian. Jadi, kalau Bapak Ibu mempunyai kesadaran yang kuat, maka apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda upayakan, itu akan berhasil, ya. Jadi, hari ini termasuk Bante bahagia, ya. Karena hari ini Bante dapat laporan, ya. Empat anak laporan. Ya, ada empat anak laporan. Empat anak laporan apa tahu enggak? Laporan nilai. Jadi, nilai UTS di BINUS, ya. Empat anak BINUS laporan. Dan nilainya itu bagus-bagus. Ya, nilainya bagus-bagus. Yang paling bagus si Willy, ya. Jadi, Bapak Ibu tahu Willy yang suka mimpin kebaktian hari Kamis, dia punya nilai dari enam pelajaran. Itu yang dapat 83 cuma satu. Jadi, 83-nya B. Nah, sisanya di atas 85. Jadi, kalau hitung mungkin IP, bisa dapat mungkin 3,8, 3,7. Nah, jadi itu. Bagaimana caranya, Bante? Dia belajar mulai sadar. Ya kan? Sadar. Saat ini sudah kuliah. Sudah bukan anak SMA lagi. Jadi, sadar. Sadar memiliki tugas, memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, ini kalau orang mempunyai kesadaran, maka dia akan memacu dirinya menjadi yang lebih baik. Jadi, sati adalah yang penting buat kita semua. Dan, ajaran Buddha sangat menekankan bagaimana pentingnya sati atau perhatian. Buddha, kita juga bilang, adalah seseorang yang sadar. Jadi, seseorang yang sadar di sini memiliki kesadaran 100% terhadap pikirannya. Ya, terhadap pikirannya. Mungkin waktu Bapak Ibu waktu belajar meditasi, Bante pernah kasih nonton mengenai bagaimana gajah, ya. Gajah menjadi, apa, dari hitam menjadi putih. Demikian pula dengan kesadaran. Karena dengan kita tahu, sadar, maka hal-hal yang negatif. yang ada di diri kita sendiri maupun di luar, kita akan sangat jaga dengan sangat baik. Kesadaran yang biasa Bante upayakan atau kasih tahu kepada Bapak Ibu juga seperti satpam. Satpam yang kerja di mal. Jadi, dia akan benar-benar jaga di pintu masuk. Jadi, Bapak Ibu bayangkan kalau si satpam, dia tidak jaga pintunya dengan baik. Tentunya, maling akan masuk, ya kan, perampok akan masuk, dan seterusnya. Sehingga, kesadaran ini adalah benteng daripada kita. Dan kesadaran ini yang dibahas di dalam buku ini pertama kali. Jadi, Anda bayangkan bagaimana pentingnya kesadaran bagi kita saat ini. Ya. yang kedua, Bapak Ibu, adalah, next, yang kedua adalah sampajana. Ya, kalau tadi adalah sati, yang kedua adalah sampajana. Di mana menyadari dengan perasaan yang jelas. Menyajari sesuatu itu dengan sangat-sangat sadar. ya, sangat-sangat sadar. Jadi, bukan cuma sadar saja, tetapi, tahu sadar ini bagaimana. Nah, itu adalah sampajana. Jadi, sering dikatakan, kalau Bapak Ibu yang sedang bermeditasi, berarti itu, kita akan mempelajari sati, sampajana. Biasanya, berdua ini berjalan bersama, ya. Untuk mengembangkan sati, sampajana, dalam setiap hari, nanti kita akan membuatkan satu modul, itu khusus, bagaimana Bapak Ibu melatih sati, sampajana, setiap hari, dalam keadaan setiap hari. Jadi, bukan berarti harus meditasi, tetapi, setiap hari, setiap saat, setiap yang Anda kerjakan, Anda bisa 100% sadar. Ya, bantai ada buku dari Yang Mulia Seorang Bikuni dari Sri Lanka. Nah, nanti mungkin kita akan buatkan, biar Bapak Ibu di rumah bisa sati, ya. Ketika Bapak Ibu lagi motong, motong sayur, sadar. Lagi ngaca, sadar. Lagi ngetik, sadar. Lagi main IG, sadar. Lagi nonton rakor, sadar. Ya, dan termasuk lagi main game juga sadar. Nah, itu ada satu, apa, bukunya sati 100, ya. Jadi, itu bisa kita mungkin aplikasikan di dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu bisa sadar ketika Bapak Ibu sedang melakukan aktivitas rutin di rumah. Nah, seterusnya, Bapak Ibu adalah kalau tadi dua dhamma yang sangat membantu. Nah, sekarang ada dua dhamma yang melindungi dunia ini, ya. Nah, next. Jadi, ada dua dhamma, kita bilang dhamma loka pala. Dhamma adalah dhamma, loka adalah dunia, dan pala adalah pelindung. Adalah apa bantai ini? Dhamma loka pala. Dua jenis dhamma yang menjadi pelindung dunia. Oke, yang pertama adalah yang pertama next. Yang pertama adalah kiri, ya. Rasa malu untuk berbuat jahat. Rasa malu untuk berbuat jahat. Kenapa malu untuk berbuat jahat? Karena aduh, nanti kalau saya berbuat jahat, misalnya, nama saya jelek. Saya masuk di, apa, jadi viral di medsos. Atau nanti nama keluarga saya jelek. Sehingga, yang pertama ini adalah hiri. Takut. Takut untuk berbuat jahat, ya. karena tadi, nama saya jelek, dan seterusnya. Takut untuk berbuat jahat. Melakukan apapun juga takut. Apalagi ketika sudah mempelajari dhamma, maka lebih takut lagi. karena tahu, kalau saya memiliki atau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka saya bisa terlahir, misalnya, saya bisa sakit, misalnya, dan seterusnya. Jadi, yang pertama, yang harus kita punya adalah rasa hiri. Takut untuk berbuat jahat. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau seluruh dunia memiliki hiri, pasti seluruh dunia itu aman. Tidak ada pembunuhan, tidak ada yang ngebom, tidak ada yang ngegas, semua aman. Masalahnya, kita belum punya rasa ini. Bayangkan begini, bayangkan, kalau kita punya rasa hiri, misalnya, ketika dibilang bahwa semua orang pakai masker, kalau kita benar-benar menggunakan rasa hiri, semua orang pakai masker, semua orang melakukan protokol kesehatan dengan baik. Coba kita lihat, apakah ada proses penularan, misalnya, dari yang kita lihat sekarang, COVID. Kenapa Bante masih nular? Iya, masih pada auban, kan? Kemana-mana, masih pakai, apa, tidak pakai masker. Apa, masih berani ke mal, masih merumpi ke mal, masih jalan-jalan ke mal, masih suka kumpul sana, kumpul sini, pada akhirnya, ya, itu, ya, bagaimana bisa menurunkan ini, maksudnya COVID ini, misalnya. Ini adalah contoh daripada hiri, ya, jadi hiri di sini adalah salah satu kita takut untuk berbuat jahat dan kita berusaha untuk mengandalkan tubuh ucapan pikiran kita dari perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi, ini adalah pelindung dhamma yang pertama atau pelindung dunia yang pertama. Kalau kita punya hiri, Bapak Ibu, dunia itu aman, ya. Bahkan, di PBB, waktu tahun berapa, ya, di UN itu, PBB, waktu Waisak, dibilang bahwa salah satu agama yang paling damai di dunia itu agama Buddha. Kenapa agama Buddha? Karena mengajarkan umatnya untuk melatih sila dengan baik. Jadi, Bapak Ibu, bayangkan, kalau misalnya di ruangan ini, misalnya di Cetia saat ini, misalnya ada sepuluh orang, ya, hari ini sih cuma ada tiga orang, ya. Misalnya, hari ini cuma ada tiga orang, ya. Misalnya, ada Bante, ada Alrid, sama ada Dewa. Ya, jadi tadi kita arah dana Dewata, Dewanya datang beneran. Ya, jadi ada tiga. Nah, dari tiga orang ini, misalnya, menjalankan sila dengan baik. Ya, menjalankan sila dengan baik. Nah, sekarang Bante tanya, apakah, kalau kita menjalankan sila dengan baik, Bante tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu takut akan kehilangan nyawa di ruangan ini? Enggak, kita enggak takut. Siapa yang mau bunuh? Ya kan? Kita bertiga memiliki sila yang baik. Maka, di ruangan ini tidak ada kemungkinan terjadinya pembunuhan di antara kita bertiga, misalnya. Ya kan? Yang kedua, apakah Bapak Ibu takut untuk kehilangan barang? Misalnya lah barang ini ya, Maus. Kita juga enggak takut. Kenapa enggak takut? Siapa yang mau nyuri? Saya punya sila, si Aris punya sila, si Dewa punya sila. Tiga-tiga punya sila. Barang, enggak mungkin dicuri. Dan berikutnya, bagaimana mungkin terjadinya persinahan? Juga enggak mungkin. Yang keempat, siapa yang bohong atau ngegosip? Juga enggak, karena masing-masing mempunyai sila. Dan yang terakhir, bagaimana mungkin Anda takut? Ada yang mabuk dan seterusnya. Ya, ada yang mabuk, ada yang kena narkoba dan seterusnya. Enggak mungkin, karena masing-masing menjaga dirinya dengan sila. Nah, sehingga sila yang didasari dengan rasa hiri yang kuat akan membuat kita bertiga di ruangan ini aman. Jadi, Bapak-Ibu bayangkan, kalau setiap rumah, setiap orang memiliki rasa hiri, maka lingkungan itu akan aman. Enggak ada masalah. Ya, jadi, ini yang pertama adalah rasa hiri. Yang kedua adalah, next slide, yang kedua adalah otapa. Yang kedua adalah otapa. Rasa takut akan akibat dari perbuatan-perbuatan jahat. Oke, jadi rasa takut dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ini adalah yang berikutnya, rasa takut dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi, otapa, misalnya di sini Bapak-Ibu, dalam sekesaharian yang kita tahu bahwa misalnya, kalau orang yang suka membunuh, misalnya, akan berakibat pada umur pendek. Kalau yang suka mencuri, maka akan kehilangan barang-barang. Dan seterusnya. Jadi, rasa takut akan akibat karma buruk itu sendiri. Menyebabkan kita mau dan kita rela untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak bajik. Jadi, ini adalah otapa. Jadi, kalau Bapak-Ibu, aduh, Bante, saya nggak mau sakit. Saya nggak mau umur pendek. ya sudah, usahakan tidak banyak pembunuhan. Jadi, kita takut dulu akan akibat-akibat dari hasil perbuatan negatif. Aduh, Bante, saya takut nih, OTT sama KPK. Oke, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari korupsi, dari pencurian, dan seterusnya. Bante, saya nggak mau nih, misalnya kan, nama saya jadi jelek. Ya kan, nama saya jadi jelek. Kurangi yang namanya bergosip, bohong, dan seterusnya. Jadi, dari situ, kita memiliki hal yang positif. Karena kita takut. Wah, takut nih berbuat jahat. Nggak mau nih berbuat jahat. Jadi, kita pada akhirnya menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain. Bante kasih contoh yang paling gampang kalau OTTAPA. Kalau Anda nggak pakai masker, terus Anda jalan-jalan, oh, saya takut nih Bante, kalau nggak pakai masker, nanti saya kena COVID. Nah, itu. Itu contoh dari OTTAPA ya. Jadi, aduh, sehingga apa yang terjadi, kita harus mawas diri kita. Menjaga yang tadi yang pertama, sati sampai jana kita dengan kuat, sehingga kita akan pakai masker dan kita akan keluar. Kita akan berusaha untuk keluar ketika kita rasa kita sudah persiapkan diri kita dengan baik. Nah, sama dengan hiri dan OTTAPA. Kita selain melindungi diri kita, kita juga melindungi orang lain. Nah, ini adalah hiri OTTAPA. Jadi, pada hari ini, kita membahas ya, empat yang awal, yaitu sati, sampajana, dan hiri, dan OTTAPA. Jika Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, ya, Bapak Ibu boleh kasih ke Bante, nanti kita akan coba jawab. Kalau enggak hari ini, ya, boleh, silakan Anda ketik. Kalau tidak, nanti hari Kamis akan dijawab, ya. Tetapi tadi Bante, kalau enggak salah, ada pertanyaan dari WA, ya. Jangan lihat ya, ada tangan yang ini tadi, Ada penampakan tangan, ya. Hari ini, Bante, ada pertanyaan dari sebentar. Ini ada pertanyaan bahwa mengenai Uposata, ya, di luar topik kita. Hari ini Uposata, jadi saya mau bertanya mengenai silah, ya, harusnya hari kemarin. Atas silah pengen diganti menjadi dasah silah. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu di rumah, kalau hari Uposata, Bante memberikan atas silah. Nah, sekarang, maunya menjadi dasah silah. Ya kan? Karena sedang dengan alasan kan Bante lagi stay at home, jadi bisa berkondisi untuk melatih silah yang lebih banyak. masalahnya, PR dari Bante yang tentang dana gimana jadinya? Oh, masalah tentang PR. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, dan kalau misalnya sore tiba-tiba sakit makambu, nah, sedangkan niatnya pengen mengambil wika labojana, ya, apakah boleh untuk makan biskuit atau bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, jadi, yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa dasah silah, dasah silah ini adalah silah primer daripada para samanera. Ya, jadi, para samanera yang mereka tinggal di biara atau wihara, nah, mereka akan memiliki silah yang jumlahnya 10. ya, kalau di atas silah, silahnya ke 8, tetapi kalau kita jabarkan itu sekitar 9. Nah, kalau dasah silah hanya tidak menerima emas dan perak atau dengan kata lain adalah uang. Ya, jadi, kalau misalnya di dasah silah hanya tambahan satu poin ini, sedangkan di atas silah sudah kurang lebih 9 silah yang Anda jalankan, ya. Nah, sedangkan PR dari Bante adalah salah satunya berdana, ya kan, PR dari Bante. Berarti, yang bertanya ini hebat juga ya, sering bikin PR. Bagaimana ya, habis dosennya galak ya, tiap hari ingetin. Nah, jadi, kalau misalnya Anda mau melaksanakan dasah silah, itu tidak apa-apa, Anda bisa melatih diri dan silah lebih penting daripada dana, sehingga Anda bisa skip PR-nya, tidak apa-apa, ya. Kalau misalnya Anda bilang, Bante tanggung nih, saya mau jalani, ya silahkan, bagus. Dan, PR-nya bagaimana? Skip, boleh. Jadi, Anda tidak perlu berdana di hari itu, tetapi, dengan kekuatan silah, Anda berdana kebajikan Anda kepada semua makhluk. ini lebih mulia daripada Anda bikin PR yang koin, ya, yang koin, itu lebih mulia ketika Anda melaksanakan silah yang lebih banyak. Nah, jadi, jawaban dari Bante, boleh, tidak apa-apa, kalau Anda memang punya niat ke sana, Anda boleh bikin, PR-nya bisa di-skip, ya, karena kekuatan dari silah yang Anda produksi lebih bagus, sehingga makhluk lain akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak daripada itu. Yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba sore sakit ma, bagaimana Bante? Pikiran adalah pelopor, kalau tidak dipikirin, dia tidak datang. Ya, jadi, pikiran adalah pelopor, kalau dia tidak dipikirin, dia tidak akan datang. Jadi, tidak masalah, sebagai manusia biasa, ya, kita wajib, ya, memiliki keraguan, memiliki was-was, dan seterusnya. Tapi, kalau misalnya, memang, hari H itu kita sakit ma, silah yang khususnya wikala bojana, itu, Anda boleh makan, dalam hal ini, kecuali sakit. Ya, jadi, kalau memang kondisi kita adalah sakit, kita bisa makan. bisa makan. Dalam hal ini, tergantung kebutuhan. Mungkin, yang, ya, bisa makan biskuit, mungkin oat, atau mungkin seperti energen. Bisa makan ini, ya, yang, apa, cair hangat, sehingga bisa membantu sakit ma Anda, ya, dengan catatan, kalau sakit, dan porsinya sedikit, ya, jadi, jangan bilang, Bante, saya sakit ma, jadi, saya mau pergi makan. Oh, nanti kalau Bante izinkan, boleh, pergi makannya ke Hana Masa. Nah, itu bukan sakit, ya, itu cari alasan. Ya, jadi, boleh, kalau kita lagi sakit, kita makan dengan porsi yang secukupnya, ya, secukupnya. Jangan terlalu banyak juga, ya. Nah, berikutnya, ada pertanyaan lagi. bagaimana cara tahu hari uposata setelah C.I.C.P.G.C.P.G.C.P.S.A. besoknya hari uposata, thank you. Karena, kalau Mahayana itu kan C.I.C.P.G.C.P.G.C.P.S.A. oke, ada kebaktian. Dianjurkan vegetarian hari itu. Nah, kalau untuk mengenai perhitungan, perhitungan bulan mengenai lunar, memang ada perbedaan antara kalender lunar yang Chinese dengan yang kita pakai di wihara-wihara Terawada, khususnya. Jadi, memang ada perbedaan. Nah, perbedaan di sini tahunya dari mana. Kadang-kadang bisa sama. Hari uposata dengan hari ceit bisa sama. Tetapi, kadang-kadang juga beda satu hari, kadang-kadang uposata duluan atau ceit duluan. Itu kadang-kadang ya. Nah, jadi, untuk tahunya bagaimana, Bandes sudah minta dari kita untuk bikin buat perbulan. jadi nanti perbulan kita akan update, mungkin besok kita akan update untuk hari-hari uposata di bulan Desember. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut, ya uposata Anda bisa ikut ya, karena kita akan update perbulan. Seperti itu. jadi biar Bapak Ibu mendapatkan update-annya ya. WA aja diupdate. Masa hari uposata nggak diupdate ya. Nanti kita akan update. Yang penting, tentunya update-an ini kita hanya post di Facebook ya. Karena nggak mungkin setiap kita update, kita kirim ke semua umat. Nanti umat komplain ya. Terlalu banyak gambar yang dikirim. Nah, jadi kita akan update. Mungkin Bante akan taruh di sini atau di post di Facebook seperti biasa. Ya, ini mungkin yang tentang tanggalan ya. Dan, kalau di uposata Anda mau bervegetarian maupun Anda beratasilah itu bagus. Dua-duanya boleh nggak Bante? Atasilah sudah bagus. Vegetarian sudah bagus. Jadi, kalau dua-duanya pahalanya double. Boleh, silakan ya. Jadi, nggak masalah. yang penting niat kita bagaimana. Oke? Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan. Bante, di kolom chat ada yang ingin bertanya dari Ibu Steny Tumbelaka. Selamat malam, Bante. Mau bertanya, apabila seorang anak menjadi Bante, apakah benar karma dari orang tuanya terhapus atau bagaimana? Terima kasih. Ya, memang ada kepercayaan di negara-negara Buddhis bahwa apa ya, seorang anak yang menjadi Biku maka atau Suhu atau Rimpoce atau Lama maka orang tuanya akan diabilang akan diabilang bahwa akan ke surga, akan ke alam bahagia. Kenapa akan ke alam bahagia? Yang pertama, ketika kami menjadi Biku atau ala katakan samanera, maka yang berdana jubah kepada kami-kami ini adalah orang tua kita sendiri. Ya, jadi biasanya diberikan kesempatan kepada orang tua untuk berdana jubah. Dan ini yang pertama, alasan yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu, jubah yang kita pakai biasanya, ya, biasanya paling sedikit rusaknya adalah satu tahun. Itu paling cepat ya, kalau benar-benar sangat ceroboh, itu rusak setahun. tetapi kalau bisa dijaga lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, contoh yang saya pakai ini, yang Bante sudah pakai ini adalah sudah sekitar dari hari pertama. Jadi, dari hari pertama Bante jadi Bante sampai sekarang ini adalah jubah cadangannya. Jadi, kurang lebih 8 tahun, ya, dari 2013 sampai hari ini. Ini masih bagus. Ya kan? Cuman ada bolong sedikit sudah dijahit. Jadi, Bapak Ibu bayangkan kebajikan yang diberikan adalah dari hari pertama sampai hari ini karena dipakai setiap hari. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, setiap kami menggunakan jubah ini, kita kan akan ingat, ini jubah dikasih sama orang tua kita sehingga kita harus menjaga tubuh ucapan pikiran kita dengan sebaik-baiknya untuk mengenang kebajikan yang diberikan oleh orang tuanya kepada kita. Nah, sehingga ini adalah yang kedua. Yang kedua, sehingga kita berusaha menjadi seseorang yang baik. Seseorang yang baik mengakibatkan memiliki kebajikan. Dan, kebajikan ini tentunya kita share. Kita share dengan pelimpahan jasa. termasuk di situ adalah pati dana. Nah, ketika orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal, mendapatkan kebajikan dari pelimpahan jasa ini. Nah, dari situlah dibilang bahwa orang tuanya bisa terlahir di alam bahagia. Tetapi, catatannya, orang tuanya yang hidup sesuai dengan dama. Kalau orang tuanya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan dama, kita contoh seperti yang mulia Bante Monggalana. Beliau sudah arahat. Tetapi, orang tuanya tidak sesuai dengan dama. Sehingga, walaupun beliau arahat, tetapi orang tuanya pernah lahir di alam yang tidak baik. Nah, jadi, kembali lagi kepada karma masing-masing. Ya, karma masing-masing. Walaupun seorang anak adalah biku, tetapi karma dari si orang tua ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak tercelah, tidak pantas, maka tetap karma buruk akan mengikuti si orang tuanya, walaupun tiap hari mendapatkan doa pelimpahan jasa dari para Bante. Tetap. Ya, jadi kembali kepada perbuatan masing-masing. Ya, mungkin dapat diskon sedikit, tetapi sisanya harus bayar juga. Ya, misalnya Bapak Ibu beli baju 100 ribu, ya dapat diskon 20%, 80 ribunya tetap mesti bayarkan, sama. Jadi, kondisi daripada anak yang sudah jadi biku mungkin meringankan sedikit. Kalau misalnya mereka berjalan, orang tuanya berjalan di jalan spiritual, maka akan menunjang. tetapi kalau tidak dalam spiritual banyak melakukan kegiatan yang tidak tercelah, maka juga akan menyulitkan mereka sendiri. Ya, terima kasih. Ini dari Civebitasya, Satu tahun kalau bisa dijaga Bante pakai hari pertama. Ya, jadi kalau misalnya juba itu harus dijaga, ya. Jadi, walaupun kita menerima juba dalam hal ini katina begitu banyak, tetapi yang bapak ibu harus tahu, juba itu pun harus dijaga, walaupun yang kita sudah pakai ini misalnya sudah lapan tahun, contoh. Ya, ini juba sudah ikut bantai lapan wasa, ya. Sudah mungkin kalau sudah punya anak sudah kelas 2 SD itu. Sudah lapan tahun. Nah, lapan tahun ini tetap dijaga setiap hari. Jadi, kita berjaga jangan sampai diusahakan, jangan sampai rusak, ya. Kalaupun rusak, jangan cepat rusak. Jadi, kenapa kalau kita sampai lalai dalam hal merusak barang-barang yang diberikan umat kepada kita karena kecerobohan kita, kelalaian kita. Misalnya, kita taruh di mana, kemudian dicuri orang, kita taruh di apa, kita taruh misalnya di tempat yang tidak sesuai sampai dia rusak, misalnya kan, kena kotor atau kena yang lainnya, itu mengakibatkan kita pelanggaran. Jadi, ada pelanggaran secara winaya kalau kita punya barang yang dipersembahkan umat itu rusak. Dan mungkin mengenai jubah, Bante lupa, Bante sudah bahas belum, mengenai jubah ada ketentuan Bapak Ibu ya. Jadi, jubah utama, misalnya jubah utama ini, tidak boleh terpisah dari saya dengan catatan lebih dari selengan, ya, selengan, satu lengan begini. Jadi, satu lengan jubahnya tidak boleh terpisah dari saya ketika subuh, menjelang subuh, misalnya tengah malam ke, misalnya dari tengah malam ke subuh. Kalau misalnya, misalnya nih, malam ini, Bante jubahnya ini, Bante taruh di sini, di lantai bawah. Kemudian subuh, sebelum ada matahari, jubahnya masih di situ. Nah, itu terjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran, karena dianggap lalai jaga jubah. Lalai menghargai pemberian orang, tidak boleh. Jadi, bagaimana? Harus bawa, jadi bawa. Jadi, mau tidur, bawa ke kamar. Taruh dekat-dekat di kasur, gitu, untuk jaga. Nah, sehingga kenapa? Kita harus jaga kebersihan dari jubah ini. Karena nanti malam, tidur dekat-dekat jubah. Kalau dia bau, otomatis keganggu, Sehingga kita harus jaga kebersihannya. Dan yang kedua, dengan cara seperti itu, kita juga menjaga agar jubahnya itu tidak hilang. Kalau misalnya, sampai kita melakukan pelanggaran, untuk pakai lagi, Bante harus cari Bante yang lain. Terus Bante mengaku, aduh, saya misalnya tadi malam lupa, jubah saya saya tinggalkan. Sehingga hari ini saya melakukan kesalahan. Tolong, apa, saya mesti serahkan jubah saya yang sekarang ini ke dia, kemudian Bante ini bacakan doanya, baru balikin kepada kita. Ini sudah boleh pakai lagi. Jadi, seperti itu ya, ada itunya. Bagaimana kita menjaga benar-benar barang-barang dari Bapak Ibu. Jadi, apa yang dikasih kepada sangha, para Bante, kita jaga. Supaya apa? Supaya mengingat bahwa kami tidak beli barang-barang ini. Kami mendapatkan barang-barang ini dari keringat, dari hasil jeripaya Bapak Ibu. Sehingga, tugas kita untuk menjaganya dipakai semaksimal mungkin. Dipakai semaksimal mungkin. Nah, ini mengenai jubah ya.